Hai Naranisa Lovers, ketemu lagi di channelnya Naranisa Cake Untuk kali ini tutorialnya kita akan bermain speed ya Untuk kalian yang merasa masih pemula atau lagi belajar menghias kuitart Sebaiknya tau apa sih kegunaan dari speed speed ini Yang penasaran disimak ya videonya sampai habis Untuk yang pertama kita sepan dulu peralatan juga bahannya dulu Ada plastik segitiga yang sudah kita isi dengan buttercream warna seperti ini Juga plastik segitiga yang nanti akan diisi dengan speed ya Biar kita gampang mengganta-gantinya Terus ada gunting Terus potongan kertas roti yang akan digunakan untuk membuat bunga mawar dari buttercream Lalu ada paku mawarnya juga Nah untuk barisan yang pertama ini Ini adalah sekumpulan speed yang akan digunakan untuk membuat bunga buttercream Mulai dari bunga krisan sampai dengan bunga mawar Terus untuk deret yang kedua ini digunakan untuk membuat renda Tiga speed ini ya Terus untuk yang samping-sampingnya akan digunakan untuk membuat anyaman Nah ini untuk daun Ada tiga mata speed ya Ini memang bentuknya beda tapi fungsinya sama Lalu ada speed bintang yang biasa orang-orang juga sebut speed kerang ya Nah ini memang untuk mata speednya bentuknya beda-beda Tapi nanti hasil yang diciptakan Waktu kita menggerakkan speed ini Hampir sama sih menurut saya ya Oke Untuk yang terakhir ini ada speed rumput Berhubung kita tidak akan memainkan semua speed yang ada di kotakan ini ya Jadi saya pilihin untuk speed-speed yang biasa saya gunakan Dan yang pasti pemula yang lagi belajar mendekor kuitat Sebaiknya tahu apa sih kegunaan dari speed ini Ini biasa saya pakai Jadi kalau kalian tahu nanti fungsinya seperti apa bisa di TV ya Oke Ada sekitar 8 speed yang akan kita mainkan ya dalam tutorial ini Nah contohnya seperti ini nih Ini bisa dibilang ada speed dasar untuk pemula yang ingin belajar mendekor kuitat Yang pertama kita mainkan speed bintang dulu ya Caranya seperti ini Memakai plastik segitiga double ya Yang bagian luar diisi dengan speed Terus yang bagian dalamnya baru diisi dengan plastik segitiga yang ada isinya butter gun warna Biar nanti kita gampang menggotak-ganti mata speed Dan untuk plastik segitiganya tidak cepat kotor Tujuhnya seperti itu Untuk motif yang pertama Bulatan-bulatan ya Seperti ini Ini sangat simpel sekali tapi cantik Dan untuk selanjutnya membuat motif kerang Ini paling sering saya gunakan ya Untuk membuat hiasan di bagian bawah kuitat Terus yang ketiga ini Ini adalah motif kepang Kalau kalian membuat model tat dengan model frozen Nah rambut kepangnya pakai speed seperti ini ya Dan ini nih motif dahlia Ini biasanya kalau kalian membuat kue kering dahlia Cara menyemprotkannya sama Ini paling simpel Nah seperti ini nih Untuk motif ukir-ukiran Ada dua cara ya Kita menggerakkan speednya Seperti ini Ini unik sekali Jadi dalam satu speed ini Kita bisa membuat banyak sekali Motif-motif buttercream Seperti itu ya Membuat garis-garis juga Dan speed bintang ini bisa kita gunakan juga Untuk membuat motif anyaman ya Cara seperti ini Membuat garis vertikal dulu Kemudian disusul dengan garis horizontal Ini intinya kayak kita menganyam kayak Membuat prakarya pas SD dulu ya Ini detailnya lebih rapat Jadi kalau kalian ingin menggunakan motif Anyaman bisa pakai speed bintang ini ya Nah jadinya seperti ini nih Dari satu speed kita bisa berkreasi Menjadi berapa motif-motif ya Yang hasilnya cantik-cantik Bisa kalian praktekan tentunya Yang kedua kita menggunakan speed keranjang nih Caranya seperti ini Ini seperti kayak membuat motif kerang ya Dibuat apa Ini kayak tekukan Kemudian digeser-geser Juga ada motif kepang Yang cara menggerakannya sama Kayak kita pakai speed bintang tadi Dan untuk garis-garis ini bisa kita gunakan Untuk meng-cover Samping tap ya Bisa digunakan untuk membuat garis-garis lurus Kayak semacam motif-motif kayu nih Nah untuk yang sekarang ini Membuat motif anyaman Caranya seperti ini Sama kayak tadi ya Membuat garis vertikal dulu Kemudian disusul dengan garis horizontal Untuk garis horizontalnya Pendek-pendek saja Seperti ini Usahakan ya saat menggerakkan speednya Untuk baterainya agak rapat Dan lebih bagus ya Untuk jalinan anyamannya Nah jadinya seperti ini nih Yang ketiga kita menggunakan speed daun Caranya seperti ini nih Untuk daun itu sendiri Simple aja Cukup disemprotkan Seperti ini ya Sambil sedikit tekanan Terus untuk yang selanjutnya Bisa membuat Motif kayak renda-renda nih Kalau kalian tidak punya motif speed seperti ini Bisa menggunakan plastik segitiga ya Yang ujungnya bisa kalian potong Menyerupai huruf V Itu hasilnya sama saja Oke Selanjutnya kita akan menggunakan speed bulat Caranya simple aja Seperti ini Membuat bulatan-bulatan Kalau kalian tidak punya juga Untuk model speed seperti ini Bisa langsung menggunakan plastik segitiga Yang ujungnya dipotong gitu ya Untuk besarnya bulatan Disesuaikan dengan keinginan kalian Seperti itu ya Untuk speed renda yang sekarang Caranya seperti ini Ini semacam kayak membuat garis putus-putus ya Tapi nanti hasilnya Motif yang dicintakan ini Semacam kayak renda Selalu menggabung nih Oke Juga bisa digunakan dengan cara seperti ini Cukup digeser-geser sambil tarik-tarik Terus ini juga bagus banget Untuk detailnya Yang paling atas ya Terus kayak gini nih Kayak membuat angka 2 Tapi ini bentuknya lebih rapat ya Kayak membentuk ukiran Nah hasil speednya seperti ini Terus kita sekarang menggunakan speed mawar Caranya sama kayak tutorial yang kemarin-kemarin Bisa dibuka ya untuk playlistnya Kita membuat Pangkal kelopak dulu Terus Biar lebih tinggi ditambahin lagi ya Untuk pangkal kelopaknya Lalu untuk langkahnya Kita membuat 3 kelopak yang pertama Seperti ini Dan untuk selanjutnya Coba diperhatikan untuk sudut-sudut Yang menghubungkan Antara satu kelopak dengan kelopak yang lain Kita tutup dengan menggerakkan speednya ya Dengan membuat kelopak yang semakin Besar lagi Seperti itu nih Semakin lama kita menggerakkan speednya Maka semakin banyak kelopak yang kita Bikin dan semakin besar juga Bunga mawar yang kita buat Nah hasilnya seperti ini nih Oke Selain dari bunga mawar ini Kita bisa menggunakan Speed ini Membuat motif yang lainnya Cara seperti ini Ini lumayan simpel untuk model bunganya Kita juga bisa membuat motif rendah Dari speed mawar ini ya Nah jadinya seperti ini nih Selanjutnya kita akan menggunakan Satu speed yang agak besar Ini namanya speed 1M Ini detail bunga yang dihasilkan Unik banget Saya biasa pakai saat membuat model unicornnya Nah caranya sama Seperti ini cukup dibutar-putar saja Dan saat menghias cupcake pun Saya biasa pakai speed 1M ini ya Untuk motifnya memang favorit banget sih Kalau menggunakan speed ini Bisa digunakan untuk membuat Ini ya Bintang-bintang kecil Atau rumput-rumput nih Nah sekarang kita memainkan speed rumput dulu ya Dan berhubung untuk Model dari speed ini Kecil-kecil ya Jadi otomatis nanti keluarnya buttercream Akan membutuhkan banyak tekanan Jadi usahakan saat mengisi Buttercreamnya sedikit saja Biar tidak gampang jebol Untuk plastiknya Nah jadinya seperti ini nih Oke Nah udah selesai ya tutorialnya Ini adalah sekumpulan speed-speed dasar Yang sebaiknya kalian tahu ya Fungsinya Khususnya yang lagi belajar Mendekor kuetat Jadi bisa lebih paham ya Dan bisa dipraktekan Saat menghias kuetat nanti Yang suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Juga dinyalakan lonceng notifikasinya Biar tiap kali ada tutorial yang baru Kalian tidak ketinggalan infonya Makasih ya sudah menonton Ditunggu lagi untuk video berikutnya Sampai jumpa lagi Bye 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 Bye